Teriakan AKBP Dodi Prawiran Negara Pusat difonis 17 tahun penjara Tangan teracung ke atas Keadilan pasti ada Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara Difonis 17 tahun penjara Terkait kasus peredaran narkoba Fonis itu dibacakan majlis hakim Dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Parat Pada Rabu 10 Mei 2023 AKBP Dodi Prawiran Negara Berteriak setelah difonis 17 tahun penjara Dan denda 2 miliar rupiah Dalam kasus peredaran narkoba Dodi langsung menyatakan mengajukan banding Saya akan banding Saya akan banding Saya yakin kejadian itu pasti ada Wujud Dodi berteriak di ruang sidang Pengadilan Negara Jakarta Parat Rabu 10 Mei 2023 Dia juga mengatakan kejadian menuju ke arah Langit-langit sebagai bentuk perlawanan Atas koris yang dijatuhkan oleh sehakim Majlis hakim sebelumnya menyatakan Dodi terbukti Melakukan tindak bidana Yaitu menawarkan narkoba untuk dijual Menjual serta menjadi perantara tradisional Matan anak buah Ejentri Pindahasa itu Difonis 17 tahun penjara Dan denda 2 miliar rupiah Fonis ini lebih rendah Dari tuntutan jaksa penduduk omong Adapun jaksa menuntut Dodi Di hukum 20 tahun penjara Dan denda 2 miliar rupiah Atas perbuatannya Dalam pusaran peredaran narkoba Terdakwa Dodi Perawiran negara Bin Ha Maman Supratman Telah terbukti secara sah Dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak bidana Turut serta melakukan secara tanpa hak Atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 dalam bentuk Bukan tanaman Yang beratnya meledih 5 Terima kasih telah menonton